Hari Batik Nasional Hari Sarung Soker di Lapangan Mataram Sedda Kota Pekalongan Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu Sore 2 Oktober 2022 Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Abzan Arslan Junaid bersama dengan Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Salahuddin Beserta jajaran pemerintah Kota Pekalongan, Verkompinda, Koni, dan Askot Kota Pekalongan Tampil mengenakan Sarung Batik untuk bertanding sepak bola Kendati demikian adanya kejadian duka pada dunia sepak bola Yakni hampir 150 orang meninggal dunia dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Membuat Wali Kota Aaf turut berduka Terkait Sarung Soker yang dihelat sore ini Disebutkan Aaf bahwa jajaran Pemkot Pekalongan, Verkompinda, Koni, Askot, dan para pengusaha Batik Kota Pekalongan bertanding sepak bola Dan ini sore ini kita ada soker sarung ya dalam rangka hari Batik Kita sudah tiga kali ini berarti melakukan sarung soker Terutama Pemkot Pemkot Pemkot, dan satunya dari para pengusaha Batik Ya mudah-mudahan ini yang namanya PAN, pertandingan, ya mudah-mudahan bisa semakin erat Silaturahminya dan bisa meningkatkan semangat kita untuk hari Batik pada tahun ini Sudah bisa kita lakukan sarung soker ini Pada sarung soker ini para pemain mengenakan pita hitam untuk mengenang dan berduka Atas meninggalnya saudara-saudara yang ada di Malang Sementara itu Wakil Wali Kota Salahuddin menambahkan Bahwa olahraga permainan tim adalah silaturahmi Kegiatan yang mengembirakan, menyenangkan, dan menghibur Olahraga harus jauh dari kata kekerasan dan kebencian Olahraga adalah permainan tim, itu adalah silaturahmi Permainan yang mengembirakan, permainan yang menyenangkan, menghibur Jauhkan dari kekerasan dan kebencian satu dengan yang lain Saif Robani, Batik TV melaporkan